Masih ingat Gita Putriana Hasanah? Ya, Gita adalah perempuan berusia 8 tahun pengidap penyakit hidrosefalus yang sedang melawan penyakitnya. Saat ini kondisinya sedang dalam perawatan dokter. Sudah berkali-kali rumah yatim membantu tahap pengobatan Gita. Mulai dari tahap awal pemeriksaan, tahap lanjutan, tahap fisioterapi, tahap mobilitas, dan tahap-tahap yang lainnya. Kondisi Gita yang tak mampu berjalan dan bergerak leluasa membuat tim rumah yatim tergerak memberikan bantuan kursi roda untuk Gita. Bantuan kursi roda ini dimaksudkan untuk membantu Gita dalam mempermudah aktivitas kesehariannya. Bantuan kursi roda diberikan langsung oleh tim rumah yatim kekediaman Gita di Kampung Andir, RT4, RW9, Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bantuan kursi roda ini diharapkan dapat menunjang pola gerak dan aktivitas Gita. Selain kursi roda, rumah yatim juga memberikan satu buah kasur untuk Gita guna menunjang perawatan Gita. Ya sehari-hari begini aja ibu, sambil nungguin Gita. Sekarang itu kerja kecil-kecilan sama anak-anak, bikinin bumbu sambil nungguin Gita. Gitu. Gak pernah ditinggalin Gita sama ibu. Ya ibu udah pas rajarnya. Nasib ibu mungkin ditinggal bapak. Ibu banyak-banyak berterima kasih kepada rumah yatim, segala bantuannya buat anak ibu Gita. Semua bantuan mudah-mudahan dari rumah yatim, pada sehat, pada sukses semua. Kedatangan rumah yatim ke kediaman Gita tidak hanya untuk memberikan kursi roda dan bantuan kasur saja. Tetapi rumah yatim juga melanjutkan sesi perawatan Gita dan membawa Gita ke rumah sakit guna kesembuhan Gita. Gita menjalani pemeriksaan di rumah sakit umum daerah Al-Ihsan, Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah dari tadi pagi kita cek ke rumah sakit Al-Islam untuk cek fisioterapi Gita. Dan Alhamdulillah untuk pengecekan awal pertama ke fisioterapi, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya harapan bagi kita sendiri, khususnya dari rumah yatim, mungkin bisa bermanfaat khususnya bagi keluarga Gita sendiri untuk kemajuan Gita baik dari segi kesehatan fisiknya ataupun baik dari segi kesehatan ekonominya sendiri. Sampai saat ini rumah yatim masih menampingi pengobatan dan pemeriksaan Gita agar mencapai kata sembuh. Alhamdulillah kami di sini, terutama saya, keluarga, ibu, dan adik saya, sangat terbantu dengan kondisi seperti ini, Alhamdulillah sangat kebantu banget dan ingin juga mengucapkan pada rumah yatim, terima kasih atas bantuannya. Semoga rumah yatim ke depannya lebih maju lagi. Semoga bantuan dari rumah yatim dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan Gita sehari-hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan RYTV melaporkan. Jawa Barat, Tim Liputan RYTV melaporkan. Jawa Barat, Tim Liputan RYTV melaporkan. Terima kasih.